Rongkong, Kabupaten Luwu Utara rusak, terserang penyakit. Petani cabai di Desa Rindingalo, Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara mengeluh akibat tanaman cabai mereka rusak, terserang penyakit patek. Tanaman cabai warga yang terserang patek terlihat membusuk dan mengering. Hal ini disebabkan tingginya curah hujan, sehingga membuat tanaman cabai warga muda terkena jamur, terutama pada buah dan tanggai. Menurut petani, upaya terus dilakukan untuk menanggulangi penyakit patek, salah satunya dengan rutin melakukan penyemprotan hama. Namun, hal ini tidak membuahkan hasil. Pertama, rusaknya pertanian khususnya cabai yang ada di Kecamatan Rongkong ini, pertama cuaca hujan yang terlalu tinggi, kemudian faktor jamur, sehingga kategori patek ini, penyakit patek ini, yang muncul di desa kami ini, khususnya di desa Riningalo, belum ada yang bisa mengatasi daripada penyakit ini. Nasrol mengatakan, lahan cabai warga yang terdampak penyakit patek di Kecamatan Rongkong ada sekitar 100 hektare lebih, sehingga diperkirakan kerugian petani mencapai ratusan juta rupiah. Petani berharap pemerintah untuk mencari solusi mengatasi penyakit patek ini. Dari Lui Utara, Ferson melaporkan.